Anda kembali di kabar utama, pemirsa polisi menangkap seorang pengendara motor yang nekat memotong iring-iringan rombongan Presiden Jokowi di Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat mengungkap pelaku tidak diproses hukum, namun menjalani pembinaan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Dodo. Viral di media sosial menunjukkan momen seorang pesepeda motor yang memotong iring-iringan kendaraan kepresidenan yang sedang melintas di kota Makassar. Pemotor tersebut bahkan nyaris saja tertabrak mobil kepresidenan. Insiden yang terjadi kemarin sore tersebut sempat mengejutkan warga. Tidak lama, Satuan Jatan Ras Polres Tabes Makassar menangkap pelaku seorang remaja 18 tahun bernama Darul Aswar. Meskipun demikian, Kapolres Tabes Makassar menjelaskan pelaku tidak dikenai sanksi hukum, sesuai arahan Presiden Jokowi Dodo. Darul Aswar yang ternyata anak yatim piatu nantinya mendapat pembinaan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata yang menjelaskan ini adalah anak tukar kepala pria. Dan dalam hal ini, atas perintah Bapak Presiden melalui dampak pembinaan yang disampaikan kepada Kapolres Tabes Makassar, terhadap Kam Sok Tiltat Lantas, bagaimana orang berkendaraan dengan tertib, sehingga tidak mengganggu pembinaan jalan lainnya. Di depan polisi, Darul Aswar mengakui telah menerobos iring-iringan kepresidenan. Ketika itu, ia baru saja mengisi BBM dan panik melihat iring-iringan yang hendak lewat. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan Kapolres Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam, Mbak Windi. Ya, Pak Budi, bisa dijelaskan sebenarnya bagaimana kronologis peristiwa penerobosan pemotor ini, Pak? Baik, jadi kejadian seseorang pengendara yang menerobos iring-iringan rombongan Bapak Presiden yang pada saat itu beliau-nya tidak ada di dalam mobil. Prologis ceritanya seperti ini ya. Pada saat Bapak Presiden melakukan kunjungan di salah satu pasar di kota Makassar, beliau turun. Beliau turun di tempat yang sudah disiapkan. Seperti biasa, Bapak Presiden turun dari mobil dan langsung menyapa warga. Pada saat mobil yang sudah ditinggalkan Bapak Presiden ini, berhenti menunggu kegiatan beliau, ada perintah bahwa mobil ini untuk melakukan pergeseran. Nah, pada saat pergeseran mobil yang kosong, itu ada seseorang pengendara yang melawan arus lalu lintas. Dan dengan tiba-tiba pengendara tersebut menyilang, melakukan perjalanan silang. Sehingga membuat rombongan itu sempat terundi sebentar, meskipun tidak mengganggu perjalanan. Ya, Pak Budi, sebenarnya bagaimana pemotor ini bisa memotong iring-iringan? Apakah saat itu tidak ada polisi ataupun petugas lainnya yang berjaga di sepanjang jalan? Ataukah berkaitan dengan adanya perubahan yang dilakukan tadi? Seperti yang Bapak jelaskan, Pak Budi? Jadi begini, Mbak. Ketika ada rombongan Bapak Presiden, beliau menginginkan arus lalu lintas berjalan normal. Ada warga-warga yang melihat itu memang sudah menjadi protot. Nah, tanpa kita ketahui, tiba-tiba si pengendara ini muncul dari selah-selah trotoar. Karena memang pengendara tersebut memang mempunyai perilaku yang kurang baik dalam hal ketertiban lalu lintas. Lantas, Pak Budi, untuk pemotor ini sudahkah diperiksa oleh pihak PAS PAMPRES dan kami juga mengetahui bahwa dari pemotor ini telah dilakukan pembinaan. Begitu ya, Pak Budi? Jadi setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan sehingga mengetahui identitas daripada pelaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Setelah kita lakukan penangkapan dan kita interogasi, ada perintah dari Bapak Presiden yang disampaikan oleh dan PAS PAMPRES, dilanjutkan disampaikan oleh Bapak Kapolda Suwawesi Selatan, bahwa Presiden menginginkan si pelanggar lalu lintas tersebut dilakukan pembinaan. Dan kami sudah menyiapkan langkah-langkah pembinaan terhadap si pelanggar lalu lintas tersebut. Baik, terima kasih Pak Kapolres Makassar, Kombes Pol Budi Harian teratas waktunya bersama kami di kabar utama. Selamat malam Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih.